Gumbor-gumbor khilafah, 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 khilafah Ingin mengganti negara kesatuan Republik Indonesia ini dengan bentuk negara agama Negara apapun tidak hanya negara Islam Ini toksik yang sangat parah yang selama 10 tahun belum tuntas diberantas oleh Presiden Jokowi Pak Jokowi hanya membubarkan wadahnya, kandangnya Tapi isinya, tokohnya, pendolanya, aktivisnya, anggotanya masih utuh Siapapun mereka, dari kelompok manapun termasuk kelompok yang mengaku cucu Nabi Kelompok yang mengaku duriah Nabi Sol Salam Tapi tidak bisa membuktikan diri, mereka adalah toksik juga Pak Toksik itu racun Sampah Racun dan sampah bagi keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia Orang-orang yang punya sifat toksik itu ya sepakat Untuk tidak dilibatkan, diajak Dalam pemerintahnya Pak Prabowo Gibran Jadi racun, sampah Diajak nanti pula jadi Nger-ngersi, ngurung sebi, ngeri wugi Jadi penyakit gitu ya Toksik kan jadi penyakit Jadi Pak Luhut Menyarankan seperti itu kepada Pak Prabowo Dan Pak Cokowi setuju Ya saya kira orang yang sehat Akalnya ya waras, suteke Pasti setuju Orang-orang toksik Sampah, racun, penyakit Jangan dibawa bawa Nanti mulai nularin jadi penyakit Lalu seperti apakah orang-orang toksik ini Ingin saya pertegas lagi ya Satu Toksik, termasuk orang-orang toksik menurut saya Adalah orang-orang yang Yang gembar-gembor Ingin menganulir Bentuk negara kesatuan Republik Indonesia Bentuk negara yang merupakan kesepakatan para pendiri bangsa Para tokoh ulama Para tokoh bangsa Fani Fadr lah Dianulir, ingin diganti dengan sistem bentuk negara yang lain Ini toksik luar biasa ini Gumor-gumor khilafah, 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 khilafah Ingin mengganti negara kesatuan Republik Indonesia ini Dengan bentuk negara agama Negara apapun, tidak hanya negara Islam Ini toksik Yang sangat parah yang selama 10 tahun Belum tuntas, diberantas oleh Presiden Jokowi Pak Jokowi hanya membubarkan Wadahnya, kandangnya Tapi isinya Tokohnya, pendolanya, aktivisnya, anggotanya Masih utuh Ini toksik-toksik ini terus berkeliaran Menyebarkan propaganda khilafah Propaganda yang ingin mendilikan daulah Islamia Karena kalau Indonesia tidak dibentuk dengan daulah Islamia Dianggap negara tohut, negara kafir Indonesia raya dikatakan sebagai Lagu kebangsaan tohut Pancasila dasar negara tohut Merah putih benera tohut Dan seterusnya Ini toksik, berbahaya Pak Prabowo Jangan kan diajak Ini orang Kelompok-kelompok ini harus diberantas Persih sampai ke akar-akarnya Saya berharap Pak Prabowo Lima tahun ke depan Bisa membersihkan toksik Yang sangat berbahaya Baik keutuhan bangsa dan negara ini Kita sudah punya Pancasila Sudah punya Bindikan Tunggal Liga Jangan sampai dirusak Mula toksik-toksik Berjubahkan agama Padahal mereka Ingin kekuasaan Politik saja Siapapun mereka Dari kelompok manapun Termasuk kelompok yang mengaku Cucu Nabi Kelompok yang mengaku Duryah Nabi Sol Salam Tapi tidak bisa membuktikan diri Mereka adalah Toksik juga Pak Pembohong Toksik Racun Apa maksudnya mereka Ternyata bukan keturunan Nabi Tapi tidak mau dikoreksi Sudah ada yang menunjukkan Bahwa mereka bukan keturunan Nabi Sol Salam Tapi tidak mau Menjawab Tidak mau menunjukkan bukti Ini toksik Pak Berbahaya Pasti punya maksud tertentu Kalau Tidak punya maksud tertentu Kalau mereka Benar-benar Tidak tahunya selama ini Hanya mengikuti nenek moyang Yang katanya adalah Cucu Nabi Tetapi Setelah ditemukan ilmu pengetahuan Ternyata bukan Mereka tidak mau mengkoreksi Walau terus melawan Ini toksik Pasti punya maksud tertentu Kalau tidak punya maksud tertentu Mesti terima kasih Ada yang menunjukkan Oh berarti saya selama ini salah Kesalahan saya Menyesatkan Saya Menyesatkan keluarga saya Kelompok saya Dan juga Plus orang-orang Pengikuti kami Yang selama ini kita Doktrin Untuk taat Untuk cinta Kemudian Ahlulbaid Ternyata mereka Bukan Ahlulbaid Ternyata kami Bukan Ahlulbaid Mesti terima kasih Diselamatkan Oleh Ilmu pengetahuan ini Oleh temuan baru ini Dari Kesesatan Di dunia ini Dan di akhirat Yang paling banyak Paling berat Di akhirat Bahwa iya akhirat Mengaku cucu Nabi Ternyata bukan Dikasih tahu Tidak mau Itu kan Ingin menjurumuskan Diri dan kelompoknya Pengikutnya Di akhirat Dalam neraka Jahanam Lah iya Jangankan kok Mengaku cucu Nabi Duriah Nabi Mengaku yang bukan Duriah Nabi saja Duriahnya orang Sementara bukan Bukan Nabi Yang dicantelin Yang diaku Itu saja Diancam neraka Sama Rasulullah Jangankan kok Nabi Solsalam Diaku sebagiannya Naik moyangnya Padahal bukan Itu jauh lebih Fatal Kesalahannya Di dunia Dan di akhirat Kalau mereka Betul-betul Kepentingannya adalah Kebenaran Dunia akhir Mesti terima kasih Ada yang menunjukkan Kebenaran ini Minta maaf Bila seluruh Obat Islam di Indonesia Huzamat NU Karena selama ini Ternyata salah Itu yang Mestinya dilakukan Kalau betul-betul Tanpa motif Apapun Kalau betul-betul Ingin Selamatnya di dunia Dan akhirat Tetapi mereka Pala mentang-mentang Tidak mau ngaku Tapi tidak mau Menunjukkan bukti Kebenaran Dari semua sisinya Bahwa mereka adalah Cucun Nabi Artinya mereka punya Motif tertentu Dan ini Toksik bagi Bangsa dan negara Toksik bagi Bangsa dan negara Juga orang yang Selalu memusuhi Pemerintahan yang sah Dengan dalih demokrasi Dengan dalih ham Dengan dalih keadilan Tapi faktanya Sesungguhnya mereka Juga mengincar Kekuasaan Sudah kalah Tapi tidak mau Mengaku kalah Ini toksik bagi demokrasi Di masa depan Kelompok ini juga Harus diberantas Jangan dibiarkan Demokrasi harus Dilakukan Dijunjung tinggi Atas dasar Musawarah Mufaka Dan voting Pemilu itu voting Pesta demokrasi Siapapun yang kalah Mestinya harus Mengakui kekalahan Berani pertanding Harus siap menang Dan siap kalah Orang yang tidak siap kalah Ini toksik bagi demokrasi Jangan diberi kesempatan Dan diberi ruang Untuk memimpin negara Nanti toksiknya Menular Selalu ingin di depan Selalu merasa benar Ini 11-12 Dengan kelompok Yang mengklaim Kebenaran agama Hanya ini Klaimnya kebenaran Jumlahnya demokrasi Jumlahnya keadilan Dan lain sebagainya Jumlahnya kebencian rakyat Faktanya Yang memburu kekuasaan Toksik-toksik ini Tidak boleh Diajak bergabung Dengan Pak Prabowo Toksik Benalu Sampah Racun Takdirnya harus Dimusnahkan Takdirnya harus Disingkirkan Dipersihkan Dari muka bumi ini Agar bumi ini Sehat Subur Tanpa Benalu-benalu Mengganggu Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax